Selamat datang kembali di channel youtube Giza Family Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara setting channel youtube dari hp yang kita miliki Buat teman-teman Giza baru bergabung di channel youtube Giza Family Video ini adalah lanjutan dari video kita yang sebelumnya yakni Retourier cara membuat channel dari hp Nah silahkan teman-teman untuk menonton video sebelumnya Ini bagaimana cara membuat channel youtube dari hp agar tidak salah paham atau gagal paham dalam menonton video kali ini Ada dua cara yang akan kita tarangkan dalam video ini yakni setting channel youtube dari youtube studio Dan setting channel youtube dari browser Sebelum kita masuk pembahasan silahkan like dan subscribe dari lebih dahulu Karena subscribe itu gratis dan tidak dipungut biaya sebesar pun Bagi yang sudah subscribe silahkan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan pengetahuan, info, pending, tutorial, dan seputar youtube dari channel Giza Family Pembahasan yang pertama kita akan masuk melalui youtube studio yang ada pada hp kita Yuk kita masuk ke youtube studio agar settingan yang benar Dan tidak salah lagi nih buat teman-teman Giza Agar channelnya nanti bisa berkembang Yuk kita masuk ke pembahasan Kita masuk ke bagian youtube studio Jika teman-teman yang sudah pernah upload video maka tampilannya seperti ini Dan setelah itu kita pilih bagian pojok kanan atas yang ada fotonya ya teman-teman ya Kita masuk Setelah itu kita pakai bagian setelan Pilih setelan Di sini ada aplikasi studio Maka kita pilih notifikasi komentarnya Aktifkan ya teman-teman Agar kita dapat menerima semua komentar yang masuk di video kita Untuk notifikasi tema gelap dan notifikasi postnya Kita aktifkan ya teman-teman ya Sampai berwarna biru Nah untuk notifikasi komentar kita aktifkan Di bagian pertama semua Untuk mata uang kita pakai IDR rupiah Indonesia Karena kita berada di negara Indonesia ya Teman-teman ya ini tergantung mata uang negara kita Kalau kita tinggal di Jika kita tinggal di negara lain Maka kita akan memakai mata uang negara tersebut Nah ini adalah setelan awal Channel youtube kita di youtube studio Setelan penting lainnya nanti kita akan bahas Di akhir video yang mana kita akan setting channel youtube kita Di browser atau chrome ya teman-teman ya Kita bahas dulu settingan video kita di youtube studio yang ada di hp kita Teman pilih Salah satu video yang ada di channel youtube kita Kita setting dulu di bagian Atas pojok sebelah kanan ya teman-teman ya Kita coba setel videonya sedikit Kita setting video sedikit Kita lihat di bagian judulnya Kita lihat di bagian judulnya ya teman-teman ya Judul ini harus sesuai dengan thumbnail atau layar depan dari video kita Agar video kita muncul di pencarian Nah di bagian kedua ada deskripsi Teman-teman disini tidak boleh mengisi deskripsi ini asal-asalan Atau sebaris doang gitu ya Karena deskripsi ini akan mempengaruhi CEO Yang ada di channel youtube kita Teman-teman maksimalkan deskripsi yang ada disini Nah di bagian ketiga ada publik Setel Publik untuk video kita Agar video kita muncul di pencarian Nah untuk penonton kita pilih di bagian kedua Yaitunya tidak Video ini tidak dibuat untuk anak-anak Nah untuk penambahan tag disini Teman-teman bisa mengisi bagian tag Dengan kalimat atau kata yang sesuai dengan video teman-teman ya Seperti contoh video ini Tag yang pertama kita memakai cara membuat channel youtube Cara membuat channel youtube di hp Youtube pemula membuat channel youtube di hp Seputar youtube pemula Cara menjadi youtuber Youtube dapat uang Youtuber pemula Nah ini adalah tag Untuk video kita agar video kita maksimal di pencarian Atau mudah ditemukan untuk bagian Kategori Teman-teman bisa memilih blog atau orang Kategori ini sesuai dengan isi channel kita Seandainya channel kita seputar game ya teman-teman Pilih bagian game Nah di bagian bawahnya ada di sesi penyematan Teman-teman isi sesuai dengan keinginan teman-teman ya Jika diizinkan semua komentar Yang terpopuler atau tertentu Teman-teman pilih sesuai dengan keinginan teman-teman Nah jika teman-teman ingin merubah thumbnail Atau tampilan awal video kita Kita pilih bagian pojok bagian kiri Pojok atas bagian kiri Nah disana ada tulisan ubah Teman-teman dapat merubah Thumbnail atau bagian layar depan Dari video teman-teman Jika thumbnail sudah diubah Atau sesuai dengan keinginan teman-teman Teman-teman bisa pilih bagian selesai Untuk mengubah thumbnailnya Sedikit kita masuk ke bagian Grafik dari channel kita Bagian analytics dari channel kita Nanti dilihat lainnya Disini teman-teman dapat melihat Performa dari video-video teman-teman Ada jangkauan ringkasan interaksi Nah itu dia settingan pertama Dari youtube studio Silahkan teman-teman untuk masuk ke bagian browser Atau group Untuk pengaturannya Lalu kita klik Atau ketik youtube dashboard Nah silahkan teman-teman untuk masuk ke bagian youtube dashboard Yang ada di browser kalian Setelah teman-teman masuk Maka tampilannya akan seperti ini Youtube desktop atau youtube dashboard Teman-teman pilih bagian kiri pojok bawah Ada pengaturan Nah disini teman-teman Pilih bagian channel Teman-teman pilih bagian channel Setelah masuk ke bagian channel Teman-teman akan masuk ke bagian info dasar Nah untuk domicili Teman-teman harus mengisi Indonesia Nah bagian kata kunci sangat perlu Untuk channel kita Agar channel kita dapat ditemukan Yang pertama kata kunci Giza pakai adalah Giza Family Yaitu nama channel dari Giza sendiri Nah untuk kata kunci yang kedua Yang ketiga keempat Sesuai dengan judul Dari video kita Untuk setelan selanjutnya Akan kita bahas di video berikutnya Jika video ini bermanfaat Silahkan like and subscribe Dan tinggalkan Komen di kolom komentar Agar kita bisa memperbaiki Kesalahan-kesalahan Yang kita rangkum Atau kita tidak sadari Di video-video berikutnya Terus tonton video Di channel youtube Giza Family Bye-bye